Pandemi COVID-19 Di tengah keterbatasan dan kesulitan pada masa pandemi COVID-19, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya dan kesulitan dalam hal ekonomi. Namun di masa sulit tersebut, banyak orang yang saling peduli untuk membantu satu sama lain. Seperti yang dilakukan oleh Totoh Gunawan, pemilik rumah makan sate di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang membagikan makan sate ayam, sate kambing, sate sapi ke warga miskin yang terdampak COVID-19. Aksi bagi-bagi makan sate gratis tersebut dilakukan setiap hari Jumat. Setidaknya 2.100 tusuk sate dengan nasi bisa dicicipi oleh orang-orang khususnya warga yang terdampak COVID-19. Menurut Rudi, salah satu kuli bangunan mengaku dirinya sangat senang dengan adanya makan sate gratis tersebut. Selain jarang ditemui makan enak karena keterbatasan kesulitan dalam hal ekonomi, makan sate gratis pun dapat mengurangi biaya makan siang dirinya dan bisa menabung untuk kebutuhan lainnya karena pendapatan berkurang. Kami disini diberi foto gratis ke menu sate sama kostasi. Sementara menurut Totoh Gunawan, maksud dan tujuan berbagi makan sate gratis di tengah pandemi COVID-19 ini banyak warga yang terdampak. Dengan memiliki rumah makan sate menjadi alternatif pilihan berbagi untuk membantu sesama. Kurang lebih 600 tusuk per item, jadi ini ada 4 sekitar 2.600 kan. 2.600 tusuk? Bukan tusuk, porsi. Oh, porsi. Porsi. Satu porsinya 7 tusuk. Pak Haji, tadi dibagikan ke siapa aja Pak Haji? Sekitar disini yang lewat ataupun memang ada kulit bangunan, ada tukang ojek, siapapun lah memang yang mau minat ke sini sambil nyoba, test food, kita dibagikan gratis. Bagi warga yang ingin mencicipi makan sate gratis tersebut, diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak.